Kali ini saya mau membagikan resep olahan singkong lagi Jadi kue ini tuh bikinnya sangat gampang Untuk rasanya dijamin sangat enak Cocok untuk dijadikan ide jualan Untuk mengetahui cara bikinnya Tonton videonya sampai selesai Siapkan 1 kg singkong yang sudah dikupas dan dipotong-potong Selanjutnya kita kukus sampai empuk Nah ini singkongnya sudah empuk ya teman-teman Selanjutnya bisa kita angkat Ini singkongnya sudah saya buang bagian tengahnya Selanjutnya selagi masih panas ini akan saya haluskan Jadi ini saya menghaluskannya cukup menggunakan ulekan saja seperti ini Jika mau lebih cepat dan juga hasilnya lebih halus Boleh dihaluskan menggunakan chopper Nah ini untuk singkongnya sudah lumayan halus Kemudian tambahkan dengan 4 sendok makan gula pasir dan juga 1 sendok teh garam Lalu ini saya tambahkan secukupnya vanila Semua bahan ini akan saya aduk menggunakan tangan supaya lebih cepat Untuk takaran gula bisa dikurangi atau bisa ditambah jika suka manis Pastikan untuk adonannya benar-benar tercampur merata seperti ini Nah ini sudah saya siapkan coklat batang yang sudah dipotong kecil-kecil Langkah selanjutnya siapkan 2 bungkus biskuit mari seperti ini Jadi untuk mereknya bebas Untuk jenis biskuit mari yang saya gunakan ini enak banget ya teman-teman Karena saat digoreng dia tidak terlalu menyerap minyak Lanjut kita ambil secukupnya adonan singkong Dan ini akan saya beri isian coklat batang Jadi adonannya ini kita pipihkan kemudian bisa kita beri isian secukupnya Lalu ini bisa kita tutup rapat Usahakan untuk bagian isinya tidak bocor atau tidak terlihat Ambil 1 keping biskuit mari Jadi ini bisa kita tempelkan seperti ini Lalu untuk bagian atasnya kita beri biskuit mari lagi Agak ditekan-tekan ya teman-teman Lalu bisa kita rapikan bagian pinggirannya seperti ini Bahan isianya ini selain menggunakan singkong Boleh juga diganti dengan ubi jalar Nah untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Jadi pada tahap ini bisa kita ulangi sampai semua adonan habis Dalam satu resep tadi menghasilkan sekitar 18 kue seperti ini Jika mau bikin banyak boleh dikalikan saja resepnya Siapkan wijen dan juga 1 butir telur Selanjutnya untuk telurnya ini bisa kita kocok lepas Untuk penggunaan telur utuh boleh juga diganti menggunakan putihnya saja Langkah selanjutnya kuenya ini bisa kita celupkan ke adonan telur Setelah itu bisa kita balurkan ke dalam wijen Penggunaan wijen ini boleh juga diganti dengan tepung panir Untuk hasil akhir kuenya kurang lebih seperti ini Jika mau lebih ekonomis lagi ini bisa kita celupkan bagian adonannya saja seperti ini Lalu ini bisa kita balurkan ke wijennya Kue ini bisa langsung digoreng bisa juga dijadikan stock frozen food Jadi sangat praktis banget ya teman-teman Karena sewaktu-waktu kita mau tinggal kita goreng Jadi untuk yang sebagian akan saya goreng ya teman-teman Ini sudah saya siapkan minyak yang sudah panas Selanjutnya bisa kita masukkan kuenya Jadi untuk menggoreng kue ini harus menggunakan api yang sangat kecil Untuk menggoreng kue ini tidak perlu membutuhkan waktu yang terlalu lama Jika di bagian sisi bawah sudah kecoklatan ini bisa kita balik Jika di semua sisi sudah kecoklatan seperti ini tandanya kuenya sudah matang Selanjutnya ini kuenya bisa langsung kita angkat Ini kuenya bisa kita tiriskan terlebih dahulu Setelah kuenya sudah dingin ini bisa dikemas Jadi untuk pengemasannya bebas ya boleh menggunakan mica seperti ini Sekarang saya mau lihat bagian dalamnya Jadi ini tuh bagian luarnya garing dan juga agak crispy Dan untuk bagian dalamnya sangat lembut Untuk coklatnya ini juga lumer banget ya teman-teman Jika kalian suka manis untuk takaran gulanya tadi bisa ditambahkan lagi Untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan harga bahan yang kita gunakan Untuk harga yang disarankan ini bisa dijual kisaran 2000-3500an Bagaimana sangat mudah banget ya cara bikinnya Jadi silahkan dicoba ya resepnya Sekian dulu terima kasih Kali ini saya mau membagikan resep kue yang bikinnya sangat gampang dan juga simple banget Kue ini rasanya super enak dan masih jarang yang jual ya teman-teman Jadi kalian harus coba resepnya Untuk bahan yang digunakan ini juga sangat ekonomis Jadi kue ini sangat cocok banget Untuk dijadikan ide jualan Untuk mengetahui cara bikinnya Silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai Siapkan 400 gram ubi ungu yang sudah dipotong-potong Kemudian ini ubinya akan saya kukus Nah jadi ubinya ini kita kukus sampai empuk ya teman-teman Setelah ubinya sudah empuk seperti ini Selanjutnya bisa kita angkat Nah selagi ubi ungunya masih benar-benar panas Selanjutnya ini akan saya haluskan Jika mau lebih cepat Boleh juga dihaluskan menggunakan blender Nah setelah dirasa ubi ungunya sudah benar-benar halus Selanjutnya ubi ungunya ini akan saya pindahkan Jadi ubinya ini akan saya pindahkan ke dalam pan ya teman-teman Karena ini nanti akan saya masak Langkah berikutnya kita masukkan 100 gram gula pasir Kemudian tambahkan juga 1.4 sendok teh garam Dan juga secukupnya vanila Untuk bahan selanjutnya ini saya menggunakan 100 ml susu cair ya Untuk penggunaan susu cair boleh juga diganti dengan santan Kemudian semua bahan ini akan saya masak Jadi dimasak sampai adonannya nanti menyusut dan juga mengental Setelah sudah mulai mengental selanjutnya bisa kita masukkan 25 gram margarin Boleh juga pakai butter Nah ini bisa kita aduk kembali Kita masak sampai adonannya benar-benar mengering Nah jika adonannya sudah mengental dan kalis seperti ini selanjutnya matikan apinya Lalu adonan ini bisa kita tunggu sampai hangat atau dingin Nah untuk ubinya tadi ini sudah dingin ya teman-teman Kemudian ini saya sudah siapkan 2 butir putih telur Kemudian siapkan juga secukupnya wijen dan juga secukupnya coklat batang Bahan berikutnya siapkan 2 bungkus biskuit mari susu seperti ini Untuk merek biskuit marinya ini bebas bisa disesuaikan sendiri Nah untuk harga biskuitnya ini 1 bungkusnya kisaran 4 ribuan Kita ambil secukupnya adonan ubi ungu Kemudian ini bisa kita bentuk bulat seperti ini Jika sudah kemudian ini akan saya beri isian coklat batang yang sudah kita potong-potong tadi Jadi ini kita isi secukupnya ya teman-teman Jika mau hasilnya lebih lumer untuk coklatnya bisa ditambah ya Langkah berikutnya ini kita tutup ya Usahakan untuk coklat batangnya ini tidak terlihat Jika sudah kemudian ini akan saya taruh di atas permukaan biskuit marinya Jadi caranya seperti ini untuk ubinya bisa kita pipihkan dulu Nah jika dirasa kurang tebal atau coklatnya masih terlihat Ini bisa ditambahkan lagi ubi ungunya Karena sebelumnya ubi ungunya tadi saya masak bersama susu Jadi ini nanti hasil kuenya beneran super enak dan juga lembut Langkah selanjutnya ambil satu keping biskuitnya Kemudian ini bisa kita satukan seperti ini Nah untuk celah-celahnya seperti ini bisa kita isi kembali Menggunakan ubi ungu ya teman-teman sambil ditekan-tekan Jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya Jadi pada tahap ini bisa diulangi sampai selesai Nah untuk jenis ubinya tidak harus menggunakan ubi ungu ya teman-teman Jadi kalian bisa menggunakan jenis ubi lainnya Terima kasih telah menonton! Supaya lebih mudah ini bisa kita rapikan menggunakan sendok seperti ini Ini semuanya sudah selesai Saya beri isian ubi ungu dan untuk hasilnya lumayan banyak ya Lanjut ini bisa kita celupkan memutar seperti ini ya teman-teman Jadi usahakan ini yang dicelupkan bagian ubi ungunya saja Langkah selanjutnya ini kita balurkan ke wijen ya teman-teman Jadi untuk hasilnya seperti ini Jadi pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai Nah ini semuanya sudah selesai saya balurkan ke wijen Kemudian ini bisa disimpan di kulkas selama 15 menitan ya Supaya wijennya ini merekat sempurna Jika sudah kemudian ini kuenya akan saya goreng ya teman-teman Kita goreng menggunakan minyak panas Dan untuk menggorengnya ini cukup menggunakan api yang paling kecil saja Supaya kuenya matang merata Setelah beberapa saat ini bisa kita balik Supaya kuenya matang sempurna dan tidak gosong di bagian bawah Untuk menggoreng kue ini tidak perlu membutuhkan waktu yang terlalu lama Asalkan ini bagian permukaannya sudah kecoklatan Tandanya sudah matang Setelah di kedua sisi sudah kecoklatan seperti ini Selanjutnya kuenya ini bisa kita angkat Selanjutnya kuenya ini bisa kita tiriskan terlebih dahulu Nah untuk sisa kuenya tadi Ini akan saya jadikan frozen food Jadi ini bisa dimasukkan ke dalam wadah kedap udara Jika di freezer ini bisa awet sampai berbulan-bulan ya Setelah kuenya sudah dingin Selanjutnya bisa dikemas ke dalam plastik UPP seperti ini Nah supaya bisa meningkatkan harga jualnya Bisa kita beri stiker ucapan Untuk harga jual kuenya bisa disesuaikan ya teman-teman Jadi ini bisa dijual kisaran Rp3.000-Rp3.500 per biji Sekarang saya mau cobain kuenya terlebih dahulu Jadi ini tekstur kuenya Ini bagian luarnya agak garing dan juga lembut ya Dan bagian dalamnya ini coklatnya lumer Dan ubinya juga sangat lembut Jadi ubinya ini enak banget ya teman-teman Karena tadi sebelumnya saya masak bersama susu dan margarin Bagaimana mudah banget ya cara bikinnya Jadi silahkan dicoba ya resepnya Sekian dulu Terima kasih Sampai jumpa